Sampai jumpa di video selanjutnya. Dia cuma pakai martil kecil saja. Pukul lutut, pukul tulang, 7 juta. Ambil senter kecil, tengok lubang telinga, 15 juta. Akhirnya duit mereka kumpulkan, mereka buat minimarket 212. Umat Islam belanja di warung muslim. Ternyata ceramah saya di upload di internet, banyak setan-setan kepanasan. Akhirnya tulisan menghujat saya, terserah saja anjing menggonggong kapilah berlalu. Memang gue pikirin. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ekonomi umat harus dibangkitkan. Kalau belanja di tempat orang Islam, nawarnya jangan keterlaluan. Ini nawarnya bunuh. Ini berapa, Bu? 10 ribu. 2 ribu, ya? La ilaha illallah. Dia kan mau makan. Terima kasih telah menonton. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebetulnya saya pribadi Memang dari awal apa yang saya kerjakan memang tidak jauh dari musik Awalnya berniat untuk menjadi pelaku di bidang musik Waktu itu saya kebetulan seorang gitaris dari grup band Tidak ada niat untuk hal-hal lain selain musik dan karya Tetapi pada akhirnya semakin berkibarnya kita Semakin lamanya kita di dunia musik Ternyata memang ada Dan itu tidak jauh-jauh panitianya Atau bahkan kalau kita istilah di musik itu grupis Fans kita, penggemar kita itu Subhanallah itu luar biasa cobaannya Dan akhirnya pun yang namanya dunia malam Di kalangan musisi Kemudian juga narkoba Kemudian juga minuman-minuman alkohol Yaitu menjadi sesuatu barang yang biasa Sesuatu yang umum sekali ditemukan Keterlibatannya dunia malam Narkoba dan alkohol Itu sangat berat sekali Sampai akhirnya banyak teman-teman kami Yang tidak bisa lepas Dari jeratan ini Awalnya itu Saya sempat stah Sekolah tinggi agama Hindu Jadi lulusan di sana itu Bisa dikatakan Langsung menjadi pendeta Hindu Dari situ Saya sempat sekitar Tiga tahun Tiga tahun itu Itu masa kuliah saya semester Dua sampai empat Saya memang mengambil stah Saya kebetulan asli Bali Keluarga pun keluarga Bali Tidak ada campurannya Ibu saya Bali Bapak saya Bali Dan mereka berdua Hindu Dan sampai sekarang pun Kakek saya masih Menjadi Seorang pendeta tertinggi di Bali Jadi ini memang Cobaan berat buat saya Tapi justru Saya menemukan Islam itu Dari kitab saya sendiri Bukan dari Al-Quran Saya tidak pernah membaca Al-Quran Saya tidak pernah cari tahu Apa itu Islam Karena Buat saya Islam itu kebencian Waktu itu Islam itu sebuah kebencian Mengingat kita tahun 2000 Dan 2002 Ada bom Bali Itu Bali sangat Luluh lantah Perekonomian hancur Pariwisata hancur Banyak sekali korban Kemudian juga efeknya Cukup besar Untuk Indonesia Terutama khususnya Untuk Bali Islam itu Tidak pernah saya pandang Orang Hindu itu Tidak pernah melihat Islam Mempelajari Islam Apa itu Islam Tidak pernah Tidak pernah Di setah Saya banyak membaca Weda Saya banyak membaca Seruti Dan kitab-kitab pendukung lainnya Di dalam Weda Ternyata Saya menemukan Islam disitu Saya menemukan Islam disitu Bukan dari Al-Quran Bukan dari Ustadz Bukan dari sahabat saya yang Muslim Tapi justru dari kitab Weda Agama saya sendiri Dahulu Hindu Pertama Di Weda ini Ini yang paling penting Di Weda Yaitu Kalau kita orang bicara Dengan orang Hindu Atau orang Bali Pasti mengenal Yang namanya Kalki Awatara Itu banyak sekali Dibicarakan di kitab kami Di Weda Begitu dipelajari Ternyata Di sepanjang Atau sebanyak kitab Yang ada di Hindu Weda Kitab Weda ini Itu banyak menceritakan Kalki Awatara Siapa Kalki Awatara Bagaimana silsilahnya Kalki Awatara Dan semua ciri-ciri Kalki Awatara Jadi Di Weda ini Disebutkan Kalki Awatara itu Lahir di tanggal 12 Di awal bulan Sepanjang tahun Kita tahu sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu lahir di 12 Robiul Awal Kemudian Ciri-cirinya Dia datang dengan Naik unta Menggunakan pedang Dan panah Berperang Dengan 4 sahabatnya Dan yang lebih Luar biasanya Ada lagi Ini disebutkan Kalki Awatara ini Memiliki ayah Yang bernama Visnuyas Dan ibunya Bernama Sumatri Sekarang kita punya Handphone yang ada Smartphonenya Kita bisa cari Translator dari Bahasa Sangsekerta Menjadi bahasa Terjemahan Indonesia Kalau kita terjemahkan Visnuyas Itu artinya adalah Hamba Tuhan Abdullah Ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Sumatri Ibunya Itu Sumatri itu Bisa diartikan Dalam Sangsekerta itu Lemah Lembut Ibunya Rasulullah Bernama Aminah Artinya Lemah Lembut Dan masih banyak lagi Dari mulai cara Berpakaiannya Dari mulai cara Menyisi rambutnya Berpakaiannya Bagaimana cara Menyebarkan agama ini Itu banyak sekali Dalam Weda Sebenarnya cukup lama Sebenarnya cukup lama Saya butuh Mempelajari Islam itu Selama lima tahun Lima tahun ini Saya pakai Tidak pernah Saya kosong sekalipun Untuk mempelajari Siapa itu Rasulullah Apa itu Islam Dan apa itu isinya Al-Quran Saya selalu Selama lima tahun ini Kemudian Saya tidak pernah bersahadat Saya tidak pernah bersahadat Saya menjalankan Apa yang diajarkan Islam Diajarkan Rasulullah Dan yang diperintahkan Dalam Al-Quran Saya jalankan Tapi saya tidak pernah Sahadat Dan Alhamdulillah Saya bertemu dengan Muala Center Indonesia Darussalam Kemudian Saya disahadatkan Itu Tepat sekali Pada kedatangan Dr. Zakir Naik Di Bekasi Dan disitulah Saya bersahadat Pertentangan banyak sekali Banyak sekali Pertama tidak jauh-jauh keluarga Kakek saya Pendeta tertinggi di Bali Pendeta Hindu tertinggi di Bali Keluarga saya Memang keturunan pendeta Yang agamanya kuat Yang tata cara semuanya Dikerjakan secara Hindu Kemudian juga Orang tua saya Yang notabene Dua-duanya Hindu Kemudian keluarga Sanak saudara Teman-teman Saya sedikit sekali Punya teman muslim Jadi teman saya Kebanyakan Nasaroh Nasrani Kemudian juga Hindu Dan juga di band saya Terdahulu ya Tidak semuanya muslim Jadi memang pertentangan Banyak sekali Banyak yang bertanya Mungkin dewa hanya Main-main saja Mungkin dewa hanya Coba-coba saja Mungkin dewa lagi bingung Lagi sesat Tidak ada yang pelajari Macam-macam Tapi Saya menunjukkan pada mereka Walaupun saya seperti ini Insya Allah Saya bisa istiqamah Di dalam Islam Dan mempelajari Islam Dengan baik Insya Allah Saya sudah tidak dianggap anak Saya mungkin dijauhkan oleh keluarga saya Perlingkungan saya di Bali Saya menetap di Jakarta sekarang Banyak Banyak pertentangan Terutama keluarga Karena keluarga memang yang paling besar Saya punya Besar sekali keluarga Dari ayah Ibu ini memang keluarga yang sangat besar Dan semuanya Hampir semuanya Menentang Untuk saya Meluk Islam Seperti ini Yang saya lakukan ya Awalnya Saya selalu curhat dengan ustad Saya selalu curhat dengan ustad Kemudian Jawabannya selalu sama Pasrahkan kepada Allah Akhirnya Saya coba untuk tidak mengatur Allah Saya lepaskan semuanya Biar Allah yang mengatur Biar Allah yang Yang membawa saya Ke arah mana Biar Allah yang memberi saya Apa yang terbaik buat saya Dan itu saya kerjakan sampai sekarang Itu saja Apapun masalah saya Saya bentangkan sejadah saya Minta sama Allah Berharap hanya kepada Allah Tidak berharap kepada selain Allah Ya apapun yang dikasih sama Allah Ya saya syukuri Untuk saat ini semuanya Saya merasakan cukup Dan Alhamdulillah Semua berjalan dengan baik Insya Allah Saya Masih banyak belajar Tentang Islam Saya masih banyak belajar Tentang ibadah Tapi satu hal Yang saya tahu Menurut ustad Menurut ustad Yang selalu Mengajari saya Memberi pencerahan kepada saya Yaitu tentang sholat Tentang sholat Itu saja yang selalu Tidak bisa saya tinggalkan Tidak bisa saya remehkan Selalu hanya tentang sholat Dari situlah Saya punya tips satu hal Mungkin bisa teman-teman pakai Bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman sekalian Terutama yang mu'alaf Saudara-saudara saya yang mu'alaf Saya tidak pernah menganggap Sholat itu wajib Saya tidak pernah bilang Sholat lima waktu Sholat fardu ini ada sholat wajib Saya tidak pernah bilang seperti itu Saya selalu beranggapan Allah tidak akan bersedih Kalau kita berhenti ibadah Dan sholat kepadanya Yang butuh Allah kita Saya Allah tidak butuh kita Manusia Dari situ saya berprinsip Ibadah Terutama sholat Saya yang butuh Itu kebutuhan saya Bukan kewajiban Kalau saya melihat kewajiban Ini saya berpikir Jadi punya hutang besar Jadi punya Sesuatu yang harus dijalankan Mau tidak mau Suka tidak suka Itu harus saya jalankan Tapi saya berprinsip Sholat Ibadah kepada Allah Adalah kebutuhan saya Saya yang butuh Bukan Allah yang butuh saya Tapi saya yang butuh Insya Allah Kalau kita berpikir Kita yang butuh Kita yang mencari Kita yang mencari Allah Bukan Allah yang butuh kita Insya Allah Kita tidak akan pernah meninggalkan ibadah kita Karena kita yang butuh Bukan kewajiban Al-Fatihim 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 Terima kasih.